Seorang pemuda berhasil menyelamatkan diri dari kepungan arus banjir. Beredar di media sosial video pemuda berhasil menyelamatkan diri dari kepungan arus banjir di kawasan wisata pemandian alam Sembahe, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, pada minggu, tanggal 30 April tahun 2023, sore. Pada video singkat unggahan pemilik akun Instagram at TKP Medan menunjukkan suasana di pemandian alam yang menjadi destinasi wisata favorit warga sekitar yang mendadak riuh karena banjir bandang yang terjadi tiba-tiba. Hal itu pula yang membuat para pengunjung yang tadinya datang untuk melepas penat dengan kesegaran air sungai segera bergegas menyelamatkan diri masing-masing. Saat itu para pengunjung yang sudah menyadari akan datangnya air bah dari aliran pemandian alam tersebut langsung bergegas menyelamatkan diri masing-masing. Mereka tampak menepi dan menjauhi sekitar sungai menuju tempat yang lebih tinggi untuk menyelamatkan diri. Namun meskipun demikian tetap ada pengunjung yang tak sempat menyelamatkan diri. Saat itu tampak seorang pemuda yang terduduk di bebatuan di tengah-tengah sungai. Hal itu sontak membuat para pengunjung yang menyaksikannya terkejut dan seketika panik dan berusaha menyelamatkan pemuda itu. Dengan begitu mereka tampak memanggilnya dan memberikan arahan agar segera menyeberang dengan tenang. Pemuda itu pun perlahan mengikuti arahan dengan berjalan di atas bayang pohon besar yang berada di dekatnya. Batang pohon itu cukup kokoh dan panjang hingga memudahkannya untuk sampai ke tepi sungai. Ketika sudah tiba di penghujung batang pohon yang berada tepat di tengah-tengah arus sungai, ia pun perlahan melompat dan berenang sedikit melewati arus ke tepi sungai. Setelah pemuda itu berhasil menyelamatkan diri, ia pun dihadiahi tepuk tangan dari seluruh pengunjung yang menyaksikan perjuangannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!